Saya merangkakan bahwa yang tahu persis persoalan-persoalan di setiap kabupaten adalah DPC itu sendiri. Kita hanya mendengar berita, kita hanya mendengar kuliah televisi. Persoalan-persoalan faktual adalah DPC itu sendiri. Yang kedua adalah kita tidak ingin terjadi miskomunikasi antara pengurus-pengurus partai. Dan kalau DPC disuruh bikin pusulan satu, nanti banyak pengurus-pengurus partai, ada yang calonkan si A, ada yang calonkan si B, dan ada yang tebus ke DPP, dan ada yang tebus ke DPP, akhirnya kacau. Kita tidak mau seperti itu. Ini yang agak sedikit membedakan partai Pulau Bintang dengan partai-partai yang lain.